Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal agama islam Di video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua Tentang 7 tips menjaga konsistensi ibadah setelah ramadhan Namun sebelum kita membahas satu persatu Tentang tips menjaga konsistensi ibadah setelah ramadhan Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Seperti kita ketahui apabila bulan Ramadan telah usai Dan kita sudah mendapatkan kemenangan Dengan melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh Yang diikuti dengan berbagai macam kegiatan islami Seperti tadarus Al-Quran sampai sholat tarawih Nah bulan Ramadan sudah selesai Biasanya meninggalkan segudang kenangan manis Dan momen spiritual yang tak akan terlupakan Semangat ibadah yang tinggi Kedekatan dengan Allah SWT Dan rasa persaudaraan yang sangat erat menjadi atmosfer yang sangat dirindukan Namun tidak jarang sahabat Rasa khawatir muncul ketika Ramadan telah berakhir Yaitu bagaimana kita langsung pudar semangat ibadah setelah Ramadan tersebut Nah bagi kalian yang memang suka merasakan begitu sahabat Maka di video kali ini kita akan membahas Tentang tips menjaga konsistensi ibadah usai Ramadan Maka dari berbagai sumber di internet berikut adalah penjelasannya Yang kami rangkum di tahun 2024 Di posisi pertama Memperkuat niat dan motivasi Niat dan motivasi Menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi ibadah kita semua Tanamkan dalam diri bahwa ibadah bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja Akan tetapi merupakan sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi setiap muslim Ikanlah selalu pahala dan keutamaan yang Allah SWT janjikan dan berikan Bagi hambanya yang beribadah dengan istiqomah Selanjutnya nomor 2 Membuat target dan rencana ibadah yang realistis Buatlah jadwal ibadah yang realistis Dan sesuai dengan kesibukan sehari-hari Tetapkan target ibadah yang ingin dicapai setelah Ramadan Atau sesuai kemampuan kita semua Seperti solat ima waktu berjamaah Tadaris Al-Quran Sampai sedekah rutin Mulailah dengan target kecil terlebih dahulu Lalu tingkatkan secara bertahap Untuk menghindari rasa terbebani Misalnya saja targetkan untuk solat haju 2 kali seminggu Membaca Al-Quran 1 juz per hari Atau dengan sedekah setiap hari Jumatnya Selanjutnya tips nomor 3 Mencari teman dan komunitas yang positif Sahabat semua bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk beribadah Lingkungan sosial mempunyai pengaruh besar pastinya Dalam menjaga konsistensi ibadah kita Maka oleh karena itu bergabunglah dengan komunitas muslim Yang memang aktif dalam beribadah Dan saling mengingatkan komunitas yang positif Dan hal ini pastinya akan membantu sahabat semua untuk tetap semangat dan termotivasi dalam menjalankan ibadah Sehingga ibadah akan terus berlanjut walaupun Ramadan telah usai Selanjutnya manfaat nomor 4 Manfaatkan teknologi Di era jaman digital seperti saat ini Banyak sekali aplikasi dan website yang dapat membantu sahabat semua dalam beribadah Gunakan aplikasi pengingat waktu sholat Aplikasi untuk membaca Al-Quran Atau mengikuti kajian online untuk memberikan kemudahan Dan memperkaya ibadah kita semua Sahabat pun bisa menggunakan media sosial Untuk memperoleh konten positif Dan juga bermanfaat Seperti mendengarkan ceramah agama Atau mengikuti akun yang inspiratif Selanjutnya nomor 5 sahabat Yaitu membiasakan diri dengan amalan sunnah Apabila kita sering mengejarkan amalan sunnah Maka kita akan terbiasa untuk melakukannya walaupun Ramadan telah berlalu Lakukan amalan sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud dan puasa sunnah secara rutin Biasakan berzikir pagi dan petang Serta membaca doa-doa harian Nah lakukan sedekah jariah Baik berupa materi maupun non-materi Amalan alman sunnah ini dapat membantu kita Tetap istiqomah dalam beribadah Selanjutnya nomor 6 Lakukan evaluasi diri secara berkala Sahabat semua bisa meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri secara berkala Untuk melihat sejauh mana konsistensi ibadah kalian setelah mengutun Identifikasi hambatan kalian dalam beribadah Dan temukan solusi untuk mengatasinya Jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Selanjutnya di posisi yang terakhir Dari sejumlah tips menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan yaitu bersabar Menjaga konsistensi ibadah adalah proses yang membutuhkan kesabaran Waktu dan ketekunan Tidak perlu berkecil hati sahabat apabila ada hambatan Teruslah berusaha dan berdoa supaya Allah SWT memberikan kekuatan dan istiqomah Ingatlah ibadah bukan hanya tentang ritual Akan tetapi juga tentang perubahan diri dan peningkatan kualitas hidup Dengan menjaga konsistensi ibadah kalian akan merasakan keterangan jiwa Kebahagiaan hakiki dan keberkahan di dalam hidup ini Semoga tips yang kami sajikan diatas Bisa membantu sahabat semua dalam menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan Teruslah berusaha dan berdoa supaya Allah SWT memberikan kemudahan Dan memberikan jalan petunjuk bagi kita Supaya tetap taat kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja Dan jangan lupa sahabat untuk tetap berkunjung ke channel ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih